Intro Anggota MPR RI asal Praksi Demokrat Agung Buni Santoso mengajak masyarakat untuk mensyukuri dan merawat Pancasila dan keberagaman yang ada karena bangsa Indonesia ditakdirkan oleh Tuhan yang maha kuasa sebagai bangsa yang majemuk dengan Pancasila sebagai ideologinya Hal itu diungkapkannya saat sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Cimahi Jalan Sangkuryang Dalam 2 pada Minggu 21 Maret 2021 Intro Tadi dalam awal pertanyaan, eh awal saya melakukan pembukaan disini saya tanya ke bapak-bapak yang hadir disini, hadirin itu apakah bapak ada gak yang gak tau Pancasila? gak ada, semua tau ada gak yang gak tau undang-undang semua tau NKRI tau, gak ada yang gak tau BNK Tunggali gak tau tapi pertanyaannya tadi saya katakan, kenapa masih ada gesekan-gesekan untuk kita? hanya karena berbeda-beda dukungan satu dukung wali kota, satu wali kotanya katakanlah dulu ajaib satu si hadat, satu bu, eh apapun itu terus menjadi yang tadinya kita berteman baik bertangga dengan baik terus hanya gara-gara itu berpecah nah ini artinya belum faham makna demokrasi kita makna Pancasila artinya siapapun harusnya disadari bahwa siapapun yang akan memimpin kota Jimahi dalam konteks wali kota katakanlah itu ya akan membuat yang lebih baik siapapun itu berbedanya kan di pas pilkada setelah pilkada ya bergabung lagi bergabung lagi yang contoh ekstrim justru dalam bidang warga tinju semuanya ini kan semangatnya kan mengalahkan ya kan tapi sudah diputuskan juri kamu yang menang ya sudah berangkulan lagi nah inilah sportifitas tadi harus kita jaga pun dalam kehidupan berbangsa dan menegara itu juga harus bisa mengetrapkan atau menaksanakan seperti itu kalau itu sadari bahwa kita memang ditadirkan Tuhan bukan kita minta loh ditadirkan atas berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa ya kan negara kita ini merdeka atas berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa dengan segala kekayaannya ada di bumi Indonesia ini sabang sampai meroke rote sampai gambol ini kan luar biasa ya mungkin dari bahasa Sunda yang sering kalian gunakan bapak ibu bapak sahabat-sahabatan gunakan kalau kita ke Bali dengan bahasa Bali mungkin gak nyambung ya kan tapi kan sama-sama orang Indonesia nah hebatnya Indonesia karena Indonesia punya bahasa pemersatu bahasa Indonesia jadi kemanapun kita mau dari Papua ke Aceh ke Kalimantan ke Bali kemanapun kita bisa berkomunikasi nah ini yang sadari bahwa memang kita ditadirkan Tuhan negara kita majemuk dengan berbagai suku berbagai bahasa berbagai agama ini yang harus kita jaga